Pihak karantina hewan dan tumbuhan Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur pada hari Senin 17 April 2023 bertempat di Pelabuhan Laut Cleoleba mengadakan pemeriksaan dan sosialisasi kepada pemilik barang berupa buah pisang yang dibawa dalam jumlah yang banyak yang akan diangkut menggunakan kapal laut menuju ke Wakatobi. Menurut penjelasan dari petugas karantina bahwa jumlah yang dibawa melebihi puluhan kilo maka pihak pemilik barang harus mengurus surat keterangan bebas karantina bagi barang yang akan diangkut keluar dari Pulau Lembata menggunakan kapal laut. Sosialisasi yang dilakukan oleh petugas karantina bukan saja di Pelabuhan Laut Cleoleba namun dilakukan juga di Dinas Pertanian, Kehutanan dan beberapa gudang penyimpanan komoditi seperti kemiri, kacang mete, asam yang akan dikirim keluar dari Pulau Lembata. Pihak karantina terus melakukan sosialisasi secara langsung di lapangan untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Untuk karantina hewan sudah ada di Kabupaten Lembata sejak tahun 2012 lalu sementara karantina tumbuhan baru bergabung di Kabupaten Lembata akhir Februari 2023 sehingga pihaknya merasa perlu untuk terus giat mensosialisasikan agar diketahui oleh seluruh masyarakat Kabupaten Lembata. Menurut Pipo Lewalang, selaku petugas karantina hewan Kabupaten Lembata bahwa pentingnya pemeriksaan terhadap lalu lintas hewan dan tumbuhan yang akan dibawa keluar maupun masuk di Kabupaten Lembata tujuannya agar tidak terjadi penyebaran hama maupun penyakit yang ada pada tumbuhan maupun hewan tersebut. Ia menghimbau kepada setiap pemilik barang, baik hewan maupun tumbuhan hendaknya melaporkan ke pihak karantina Kabupaten Lembata sebelum hewan atau tumbuhan tersebut dibawa keluar dari Pulau Lembata. Karantina hewan memang selama ini sementara jalan tapi untuk karantina tumbuhan ini kebetulan mereka baru bergabung di Lembata baru bergabung satu bulan akhir Februari kemarin sehingga artinya kami juga sementara sosialisasi sementara sosialisasi kemarin banyak kita sosialisasi di instansi terkait di kelabuhan terus dinas pertanian, pehutanan, terus ada beberapa juga di gudang-gudang yang mau pilih konditi kayak kemiri, kacang mete, asam itu sementara yang di lapangan ini kita sementara bergerak artinya sosialisasi secara langsung ketika ada yang bawa kita ini langsung di lapang oke, ada tidak dia punya persyaratan misalkan jumlahnya sekian harus dibuatkan surat atau bagaimana untuk tumbuhan artinya satu dua ini saja, satu dua tandan saja itu artinya barang tentengan tentengan, tapi kalau sudah lebih sampai hitungan puluhan kilo sampai tonan memang harus tidak artinya tergantung dari pemilik, mau bahas sebanyak apapun intinya kalau jumlahnya sudah sampai puluhan kilo harus urus untuk pengurusan surat bebas karantina ini bagaimana digambarkan sedikit ya punya prosedur dari pihak pemilik barang kalau untuk di karantina hewan, kami yang mana lebih menjaga menyangkut penyakit hewan lalu lintas penyakit hewan, lalu lintas keluar masuk ternak, tapi kita lebih jaga menyangkut penyakit begitu juga di karantina tumbuhan, juga lebih jaga ke penyakitnya jadi ada beberapa komuniti yang mungkin kayak ayam kebetulan sekarang lagi tidak ada penyakit yang mebabah, yang harus dijaga sehingga mereka palingan melapor ambil rekomendasi dari dinas peternakan setempat sama kalau barang tentengan mungkin dari dinas peternakan setempat sini terus melapor ke kami karantina, kami cek hewannya sehat kami terbitkan sertifikat kesihatan hewan, langsung perangkat untuk biayanya sendiri pak? biayanya sendiri untuk ayam, untuk sekecil 5 rupiah, per dokumennya 5 ribu sementara untuk ternak besar, kayak kambing, sapi, tergantung perakuan artinya kalau saya jelaskan kembali bahwa untuk ternak punya itu karena sekarang kami lagi jaga ada satu nama penyakit PMK penyakit mulut dan kuku sehingga yang dipersyaratkan itu yang pertama dokumen rekomendasi persetujuan pemasukan daerah tujuan jadi contoh masuknya Sulawesi berarti yang mereka kantongi rekomendasi persetujuan pemasukan Sulawesi setelah itu mereka melapor ke dinas peternakan sehingga disitu perlu ambil sampel darah untuk mengecek penyakit PMK kalau dia bebas, bebas penyakit PMK, dia sehat berarti dari dinas peternakan mengeluarkan rekomendasi peternakan SKKH, Surat Keterangan Kesehatan Hewan terus setelah kami cek dokumen-dokumen tadi kami karantina juga mengecek kesehatan hewannya dengan beberapa persyaratan tadi terus kami terbitkan sertifikat kesehatan hewan karantina jadi untuk sekarang ini program masih disosialisasikan untuk dilembata ini Pak kalau di sini, di pelabuhan ini ada berkantor di sini atau? kami berkantornya di Kota Baru di Kota Baru ya, untuk sementara masih di Kota Baru ya kita karena untuk di pelabuhan belum dapat kantor sehingga kita sistemnya, kadang ada kapal, kita turun pemeriksaan ada yang pengguna jasanya aktif, mereka melapor ke kantor ada yang kita turun lapor melalui sosialisasi ini diharapkan kerjasama masyarakat untuk bisa menguruskan surat izin atau surat bebas karantina jika membawa barang, tumbuhan maupun hewan yang masuk dalam kriteria barang yang wajib memperoleh izin dari pihak karantina semoga masyarakat lembata semakin memahami aturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan pelabuhan dari Lewa Leba, Antonius Maduatun, Media Surya melaporkan